Seperti halnya pecahan 10 rupiah, uang pecahan 25 rupiah ini beredar hanya beberapa hari saja Bahkan ada yang mengatakan jika di hari pertama uang ini diluncurkan, langsung ditarik dari beredarannya Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Sobat Youtube semua? Semoga dalam keadaan sehat wa alfiyat Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan pertukar informasi seputar uang kuno Pada video kali ini kita akan mereview uang kuno kertas Indonesia seri hewan tahun 1957 Namun sebelum kita lanjutkan video ini, alangkah baiknya Sobat Youtube semua mendukung channel ini dengan cara klik subscribe Aktifkan juga notifikasi loncengnya, supaya Sobat Youtube semua selalu mendapatkan notifikasi ketika kita upload video terbaru Dan jangan lupa klik juga tombol like dan berikan komentar yang positif supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi Dan silakan di share di berbagai media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya Buat yang sudah subscribe, saya doakan semoga sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki Amin Rp50, Rp100, Rp500, Rp1.000, Rp2.500, dan pecahan Rp5.000 yang tidak jadi diterbitkan Disebut dengan seri hewan karena uang seri ini memiliki gambar utama yaitu gambar hewan Uang seri hewan ini adalah uang terbitan bank BI yang merupakan uang seri paling menarik, paling dicari, dan memiliki tingkat kesulitan paling tinggi Untuk melengkapi seri ini dibutuhkan waktu yang lama, usaha maksimal, dan tentunya dana yang sangat besar Semua pecahan seri hewan tidak memiliki tahun penerbitan Akan tetapi para kolektor sepakat jika uang seri hewan ini memiliki tahun emisi tahun 1957 Uang seri hewan ini memiliki desain gambar dan warna yang sangat menarik dan bersifat universal Sehingga menjadi incaran para kolektor, baik kolektor dalam negeri maupun mancanegara Nah pada video kali ini, kita akan mereview uang kuno pecahan Rp25 seri hewan tahun 1957 Seperti halnya pecahan Rp10, uang pecahan Rp25 ini beredar beberapa hari saja Uang ini memiliki ukuran kertas 143 x 72 mm Uang ini memiliki warna lembayung di bagian depan dan di bagian belakang berwarna merah atau pirang Di sebelah kiri uang ini terdapat gambar utama yaitu Gambar badak putih berjula 1 dalam pingkai berbentuk oval Uang bergambar badak lainnya juga diterbitkan Bank Indonesia tahun 1977 dengan warna merah dan dengan nominal Rp100 Di bawah gambar badak terdapat gambar batarakala dan juga flora ornament Gambar wajah batarakala ini juga terdapat di sisi sebelah kanan Kemudian di bawah wajah batarakala terdapat angka Rp25 sebagai nominal Dan juga angka Rp25 ini juga terdapat di sebelah kanan Uang ini ditandatangani oleh Gubernur Bank BI pada waktu itu yaitu Mr. Sabruddin Prawiran Negara Dan juga Direktur Bank BI pada waktu itu yaitu Mr. TRB Sabruddin Uang ini dicetak oleh perusahaan pencetak uang Thomas Delaru & Company Ltd yang terdapat di Inggris Mengapa uang ini dicetak di luar negeri? Karena pada waktu itu perusahaan pencetak uang Indonesia belum memiliki teknologi yang canggih Sehingga harus dicetak di luar negeri Di bagian belakang uang ini terdapat gambar utama yaitu rumah adat Batak Karo Kemudian di sisi kiri dan kanan terdapat pintu gerbang berbentuk sayap Dan di sebelah kiri atas dan kanan atas terdapat nomor seri Untuk nomor serinya menurut buku katalog uang Nusantara Ini ada 4 variasi nomor seri yaitu Specimen Kemudian yang kedua specimen TDRR Kemudian specimen 2 prefix Dan yang keempat proof 2 prefix Namun menurut buku katalog uang kertas Indonesia Untuk nomor seri uang pecahan 25 rupiah ini Terdapat 2 variasi nomor seri yaitu 3 huruf dan 5 angka Kemudian yang specimen yaitu 1 huruf 5 angka 0 Namun di beberapa postingan teman-teman di facebook Saya menemukan variasi 2 huruf 5 angka Namun saya belum pernah menemukan yang 3 huruf 5 angka Jika memang benar ada yang variasi 3 huruf 5 angka Maka uang pecahan ini ada 6 variasi nomor seri Kemudian di bagian pojok kiri bawah dan kanan bawah Terdapat angka 25 sebagai nominal Di tengah-tengah terdapat lingkaran tempat watermark Atau tanda air Yang mana uang ini memiliki watermark Bergambar Pangeran Diponegoro Kemudian di bagian paling bawah Terdapat teks undang-undang Tentang larangan pemalsuan uang ini Meskipun memiliki tahun emisi Tahun 1957 Uang ini baru diterbitkan tanggal 5 September tahun 1959 Seperti halnya pecahan 10 rupiah Uang pecahan 25 rupiah ini Beredar hanya beberapa hari saja Bahkan ada yang mengatakan Jika di hari pertama uang ini diluncurkan Langsung ditarik dari peredarannya Uang ini ditarik dari peredaran Karena penandatangan uang ini Yaitu Mr. Sabrudin Prawiran Negara Terlibat gerakan PRRI Yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia Yang berpusat di Bukit Tinggi Sumatera Barat Mr. Sabrudin Prawiran Negara Terlibat PRRI Dan menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri Padahal beliau masih menjabat Sebagai Gubernur Bank Indonesia Sebelum menjabat Gubernur Bank Indonesia Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Di Javase Bank Mungkin dengan alasan ekonomi dan politik Agar jabatan dan uang yang ditandatangani beliau Tidak disalahgunakan Sehubungan dengan jabatan beliau di PRRI Yang membuat saya bertanya-tanya sampai saat ini Kenapa yang ditarik dari peredaran adalah Uang pecahan 10 dan 25 rupiah Padahal pecahan lainnya Seri hewan juga ditandatangani oleh beliau Mungkin Pecahan yang lain sudah beredar lebih duluan Dan Uang pecahan 25 rupiah ini Telat beredar Mungkin Uang pecahan 10, 25, dan 2.500 rupiah Seri hewan adalah Kunci dari semua uang terbitan Bank BI Karena hanya beberapa gelintir kolektor saja Yang memiliki uang tersebut Pecahan 10 dan 25 rupiah Yang dengan kondisi baru atau UNC Hampir selalu ditemukan berpasangan Menurut channel Gintamani Pada tahun 2019 Pernah terjadi transaksi Sepasang pecahan 10 dan 25 rupiah Seri hewan ini Dengan harga 1,4 miliar Itu pun dengan kondisi belum digrading Mungkin jika digrading Harganya bisa lebih Maha lagi Untuk harga uang kuno ini Tidak ada patokan pasti Tergantung kesepakatan Antara penjual dan pembeli Di katalog uang kertas Indonesia Tahun 2015 Uang ini memiliki harga sebagai berikut Untuk yang nomor seri 3 huruf 5 angka Kondisi UNC belum diketahui harganya Untuk kondisi biasa 60 juta Kondisi jelek 35 juta Sedangkan yang variasi spesimen Untuk kondisi UNC Berharga 20 juta Kondisi biasa 10 juta Dan kondisi jelek 6 juta rupiah Jika teman-teman youtube Memiliki atau menyimpan uang jenis ini Dan peniat ingin menjualnya Bisa menghubungi nomor saya yang tertera Di kolom deskripsi Demikianlah video kita kali ini Tentang Uang kuno pecahan 25 rupiah seri hewan Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Bagi teman-teman semua Mohon maaf apabila ada informasi yang keliru Terima kasih atas perhatiannya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!